Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Hei Chandra Sepertinya udah ada di judul Jadi sekarang aku mau nge-review Suatu mie dari Alphamart Yaitu Miju Ini dia guys, jadi ini tuh mie Keju pelopor pertama Di Indonesia guys, bisa dibilang ini Mie keju pertama di Indonesia Jadi ini harganya itu Rp18.500 Harganya cukup tercangkau guys Nah mie ini semacam Mie pop mie Yang gampang diseduh gitu, dan disini juga Cara penyajiannya ada di belakangnya guys, jadi kalian Nggak usah khawatir Ya, nama itu Miju Bukan Kalau yang dari Bali kalian harus tau Jadi guys, aku tau mie ini tuh Karena aku lihat video Mukbangnya Tamweikun, disana dia tuh Mukbang Miju guys, dan ini tuh Aku nggak tau ya, ini tuh mie buatan dia apa Dia di endorse Dan ini tuh kemasannya Unik banget guys, jadi cara penyajian itu Bisa langsung di dalam kemasannya ini Jadi ini tuh kemasannya bukan plastik guys Tapi ini tuh aluminium Kayak sejenis aluminium gitu Jadi nggak Bakal meleleh gitu Plastiknya Dan Miju ini tuh sebenernya ada Dua varian, tapi aku cuma beli satu Yang satunya tuh rasa bulgogi Cuma aku penasaran sama yang ini Yang ini tuh rasa classic cheese Aku nggak tau ini tuh rasanya pedas apa nggak So Daripada lama-lama, mari kita mulai Masaknya Oke guys, ini mie-nya udah matang Dan menurut aku ini Porsinya sedikit banget guys Dengan harga yang Rp18.500 Menurut aku ini masih mahal Tapi coba Tergantung rasa juga sih Jadi disini bumbunya itu ada Dua, eh tiga Tuh, dua, tiga Pertama itu kayak ada bumbu-bubuknya gitu Seperti biasa disini ada bubuk cabengnya juga Wow Ini agak keras gitu ya Ini lapisannya tebal banget guys So, mari kita aduk aja Dari aromanya itu kayak ada aroma kejunya sih Kayak aroma-aroma bubuk keju itu Sebelum makan, mari kita berdoa Wow guys Aku udah penasaran banget sama rasanya Dari aroma itu mirip kayak Bau Apa sih Coki-coki rasa keju gitu Dan Aku udah penasaran guys Oh my god First bite Rasanya itu cenderung kemanis gitu Dan rasanya lebih ke bubuk keju Menurut aku sih Tapi ini enak Kayak creamy Karena isi keju Tapi ini porsinya sedikit banget sih Kurang kenyang Kalau menurut aku Lebih enak Kalau ini nggak terlalu manis guys Ini rasanya kayak Isi gula gitu Tapi masih bisa lah Dimakan Lumayan Tapi bagi orang yang suka manis Ini tuh enak Tapi aku lebih suka manis kecap Sedikit daripada manis ini Ini rasanya kayak Manis jajan gitu Sampai jumpa Telur sengah matang Wow Sampai jumpa Menurut aku Isi telur itu lebih enak guys Kayak mengurangi rasa dari manisnya gitu Aku punya ide guys Jadi kalau kalian mau beli ini Tapi kalian nggak suka terlalu manis Kalian bisa isiin Saus yang terakhir aku mau masukin ke sini itu Setengah aja Atau sesuka kalian Kayak rasa-rasain aja deh Jadi itu Mie-nya tuh Viral gitu kan guys Makanan aku pengen beli Sebenernya aku tuh pengen beli Topo Kimoji guys Tapi Aku cari bolak-balik ke Alfamartum Nggak ada guys So my god Sampai jumpa Sampai jumpa Next Next Karena aku udah pernah nyoba ini Next aku bisa juga review yang bulgogi Kalian tunggu aja Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys Jadi mie-nya udah habis Dan Menurut aku ini kurang guys Mungkin nanti aku bakal beli lagi Buat mengenjangin perut Buat kalian yang suka manis Ini recommended banget Dan menurut aku Buat kalian pencipta keju juga Enak banget ya Buat kalian yang nggak suka manis Nggak suka yang terlalu manis Kalian bisa isiin bumbu terakhir itu setengah doang Atau Kalian bisa rasa-rasain aja deh Maunya seberapa Karena Karena kesukaanku Belum tentu Kesukaan kalian juga Jadi jangan Hate aku Sobat kalian Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan loncengnya Itu aja video dari aku See you on the next video Bye-bye Bye-bye